Memang punya nilai strategis untuk Jakarta. Pertama, kondisi demografis atau kemasyarakat Jakarta itu berbeda dengan daerah-daerah lain. Sebagai daerah khusus di kota, mungkin pertanyaan ini di daerah ini bukan yang sektor. Tapi tahu siapa? Buru, sektor buru yang paling banyak di DKI adalah sektor jasa, util, dan parwisata. Jadi kalau tadi ada orang-orang tahu, dari respect, etneran, butuhkan kelihatan pekerja, util. Jadi yang juali, apa-apa, kambur, itulah orang yang nomor satu burunya paling banyak di DKI. Yang kedua, bukan juga orang-orang yang faktor, ini ada dari alasan dari kutub, ada gak? Ini bukan ada yang paling banyak. Yang paling banyak, nomor dua, dari segi pekerja formal di DKI adalah pekerjaan negeri sisi. Itulah alasan kenapa APT-DKI satu-sisi triliun tahun ini. Satu-sisi triliun setahun. Jadi kalau mau dipakai sebulan, lagi dua belas, berapa kira-kira? Dua triliun lebih, cuma untuk bisa kerja satu tempat sebulan. Jadi yang sedang dihadapi, bahkan Pak Jokowi, Pak Hukum, tidak sederhana. Mereka harus pertama-tama menghadapi birokrasinya yang sebegitu rupa. Yang ketiga, baru manufaktur. Pekerja manufaktur, kita-kita inilah. Nah, kenapa jadi penting untuk tersayangkan keuangan minimum. Sebagian pakar, juga di Dewan Pengumpahan, di DKI, saya kenal beberapa, dia bilang, kalau beruruh upah minimumnya naik, ini kan pekerja formal. Ya kan? Kalau bukan formal, tidak pakai upah minimum. Pekerja rumah tangga, tidak dapat upah minimum. Dia bilang, ibarat alih, kalau pekerja formal dinaikkan upah minimumnya, maka akan mengobankan.